Pular sebelum ini mengenai habar angin yang mendakwa bahwa Johnny Depp akan kembali membawa watak ikoniknya, Jack Sparrow dalam film Pirates of the Caribbean yang akan datang. Malah, aktor berusia 59 tahun itu turut didakwa ditawarkan sebanyak RM1,3 bilion untuk watak itu. Ia membuatkan rata-rata peminatnya di seluruh dunia teruja dan gembira dengan berita tersebut. Bagaimanapun, perkara itu telah dinafikan oleh wakil kepada pelakon berkenaan. Menurutnya, ia adalah tidak benar sama sekali, lapor CNN. Ini hanya rekaan, katanya ringkas kepada NBC News. Tambahan pulang, penerbit film tersebut, Jerry Prukeimer menjelaskan kepada ambar The Times baru-baru ini bahwa masih belum dapat dipastikan sama ada Depp akan kembali ke franchise itu atau tidak. Bukan dalam tempoh waktu sekarang, masa depan masih lagi belum ditentukan, katanya. Terdahulu, Depp telah memenangi tuntutan saman fitnahnya terhadap bekas istri, Amber Heard pada awal bulan ini. Ia sekaligus mengakhiri perbicaraan yang diadakan selama enam minggu di Virginia, yang menjadi perhatian seluruh dunia. Johnny Depp telah mendapat sebanyak 15 juta dolar atau RM65 juta yang terdiri daripada pampasan ganti rukis 10 juta dolar atau RM43 juta, dan ganti rukis punitif sebanyak 5 juta dolar atau RM21 juta. Semasa perbicaraan itu juga, agen Johnny Depp pernah mendakwa bahwa pelakon itu telah disingkirkan daripada siri Pirates of the Caribbean akibat dakwaan keganasan rumah tangga yang dibuat oleh Amber Heard. Dalam pada itu, Johnny Depp sebelum ini telah menafikan tuduhan itu dan memberi keterangan bahwa dakwaan bekas istrinya telah merosakkan reputasinya. Harap dengan berita ini dapat menjelaskan kekeliruan yang terjadi tentang film ini, apa-apapun kita mengharapkan agar ianya menjadi kenyataan demi peminat film Pirates of the Caribbean seluruh dunia. Sekian, terima kasih.